Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Bilal bin Robah merupakan orang pertama yang mengumandangkan azan atas perintah Rasulullah SAW Lantunan suara azan Bilal terdengar sangat merdu Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Suara Bilal mengumandangkan azan menjadi obat kerinduan para sahabat Umar bin Khotab sampai menangis terseduh-seduh mendengar suara azan Bilal Lantas, peristiwa apa yang mewali azan dijadikan sebagai panggilan ibadah? Apa keistimewaan Bilal dipilih menjadi muasin pertama? Apa yang membuat Umar bin Khotab menangis mendengar suara azan terakhir Bilal? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Para sahabat Rasulullah SAW menjadi saksi awal mula azan dilantunkan sebagai panggilan ibadah sholat Pada awal kenabian Rasulullah SAW tidak ada panggilan khusus umat Islam untuk menunaikan sholat fardu Ketika sudah masuk waktu sholat umat muslim tanpa dipanggil sudah berkumpul Azan menjadi tanda panggilan sholat bermula ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Sebenarnya Rasulullah SAW pernah kepikiran menggunakan terompet Namun meniup terompet ini adalah kebiasaan orang Yahudi Sempat terpikir juga untuk menggunakan genta atau bel Walaupun sebenarnya umat Nasrani sudah lebih dulu menggunakan bel yang dibunyikan untuk memanggil jemaahnya beribadah Rasulullah SAW kemudian meminta Umar bin Khotab membeli bel keesokan harinya Sebelum membeli Umar bermimpi di malam harinya diperintahkan untuk tidak menggunakan bel tapi diberi petunjuk menyuarakan azan sebagai panggilan umat Islam melaksanakan sholat Keesokan harinya Umar bermaksud menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan mimpi tersebut Di saat yang bersamaan Abdullah bin Zaid juga mengalami mimpi yang sama seperti yang dimimpikan Umar bin Khotab Ternyata bukan cuma Umar dan Zaid yang bermimpi mendapat petunjuk Rasulullah SAW sudah lebih dulu mendapat wahyu soal azan Maka sebelum Umar dan Zaid menyampaikan perihal mimpinya itu Rasulullah SAW sudah meminta Bilal mengumandangkan azan Sejak saat itu azan berkumandan di Madinah saat masuk waktu sholat Umar bin Khotab dan Abdullah bin Zaid menjadi saksi sejarah awal mula seruan azan sebagai penanda sholat Azan pertama yang dikumandangkan Bilal sama seperti lafal azan hingga saat ini Suara Bilal mengumandangkan azan lalu terdengar menjelang waktu sholat Suaranya merduh menggema di atas langit Madinah menggetarkan hati penduduk Madinah untuk segera menunaikan ibadah sholat Namun semangat Bilal menjadi muazin hilang ketika Rasulullah SAW wafat Cuma tiga hari Bilal sanggup mengumandangkan azan Bilal tak mampu menjadi muazin selain untuk sholat yang diimami Rasulullah SAW Bilal kemudian meninggalkan Madinah dan pindah ke Syam Bilal merasa jika masih tinggal di kota Madinah dia tak akan bisa lari dari kenangan bersama Rasulullah SAW Bilal meminta izin kepada khalifah Abu Bakar untuk berhenti menjadi muazin Saidina Abu Bakar pun mengabulkan permintaan tersebut Suatu ketika Umar bin Khotab mengunjungi Syam Di sana Umar bertemu dengan Bilal Penduduk Madinah membucuk Umar agar meminta Bilal kembali mengumandangkan azan Hal ini diminta untuk mengobati kerinduan pada Rasulullah SAW Dengan suara lirih Bilal berkata Aku tak bisa Umar Aku tak mampu melakukannya lagi Umar bin Khotab memohon agar Bilal mau mengumandangkan azan walau yang terakhir kalinya Sekali lagi Bilal berkata liri Aku tak sanggup Umar Air mata kian deras mengalir di pipi Bilal Sesekali Bilal memejamkan mata Dia tarik nafasnya dalam-dalam Umar lalu terus membujuk Bilal Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu Bilal mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan Mereka rindu suaramu Mereka rindu lantunan azanmu Wahai mu'azin Rasulullah Mata Bilal kian berkaca-kaca Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar Agar mau mengumandangkan azan lagi di Madinah Apalagi Umar sampai menempu jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Syab Hanya untuk menemui Bilal Rasanya berat bagi Bilal untuk mengumandangkan azan Setelah Rasulullah SAW wafat Bilal tidak sanggup menanggung rindu teramat dalam Jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan Bilal sangat merindukan Rasulullah SAW Bagi Bilal, hari di mana Rasulullah wafat Adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya itu Melalui mimpi, Bilal mendapat petunjuk yang menuntunnya ke Madinah Kunjungan Bilal ke Madinah Salah satunya memenuhi permintaan Umar untuk mengumandangkan azan Bilal sempat bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah SAW Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW menyapa Bilal Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Kemudian Bilal pun terbangun tanpa berpikir panjang Bilal segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah Sambil merasakan kerinduan yang teramat dalam dan besar Bilal pergi untuk menziarai makan Rasulullah SAW Bilal tidak mampu lagi menahan haru Dia menangis, rindu pada Rasulullah SAW Saat itulah, kemudian datang dua pemuda yang mulai beranjak dewasa Menemui Bilal bin Robah yang matanya sembab karena tangis itu Mereka berdua adalah cucu kesayangan Rasulullah, yakni Hasan dan Hussein Bilal yang semakin termakan usia Mencoba memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW Hussein berkata kepada Bilal Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek Bersamaan itu, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan tersebut Saidina Umar juga memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan sekali lagi Bilal yang sebenarnya ingin mengenang masa-masa silam yang sangat indah itu Ditanya oleh sang khalifah Umar Bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama? Bilal pun sadar bahwa inilah waktunya menumpahkan rasa kerinduan itu Bilal merenung sejenak Sementara Umar bin Khattab sedang menunggu jawaban darinya Baiklah, aku akan melakukannya lagi Jawab Bilal yang disambut haru Umar, Hussein dan Hasan Tatkala waktu sholat tiba Bilal naik ke tempat dahulu Ia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah SAW masih hidup Bilal mengambil nafas dalam-dalam Kemudian, suara merdunya yang sangat khas itu terdengar kembali Dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah Mendadak seluruh Madinah senyam Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut Suara yang telah bertahun-tahun hilang dan begitu dirindukan itu telah kembali Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah SAW Suara lantang sang muazzin Rasulullah SAW itu menggema ke semua penjuru kota Madinah Seketika orang-orang yang mendengar lantunan azan itu terdiam Mereka terhenyak serasa kembali ke masa Rasulullah SAW Mereka lalu bertanya Apakah Rasulullah kembali? Saat Bilal mengembandakan lafas Ashadu Allah ilaha illallah Seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu Sambil berteriak histeris Sewaktu Bilal sampai pada lafas Ashadu Allah muhammad rasulullah Suaranya yang menggema menjadi terdengar mengecil Dadanya bergetar dan hatinya bergemuruh Penuh kerinduan Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling merindukannya Yaitu Muhammad SAW Air mata Bilal mengalir begitu deras Sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal Teringat sosok Rasulullah SAW Semua ingatan kebersamaan dengan Rasulullah Membuat Bilal tidak sanggup melanjutkan azan Pada lantunan lafas yang menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW Di atas menara masjid Nabawi Lidahnya tercekat oleh air mat yang berderai Suasana itu kemudian membuat madidah pecah oleh tangisan Tangisan yang disertai ratapan yang sangat memilukan Para sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia Sang Khalifa Umar bin Khattab Menangis terseduh-seduh paling keras diantara yang lain Teringat masa-masa indah ketika Rasulullah SAW masih ada bersama mereka Seluruh penduduk kota Madinah yang mendengar lantunan azan Bilal Merasakan hal yang sama Sungguh saat-saat selama azan berlangsung Sama persis dengan saat-saat Rasulullah SAW masih hidup Mereka menghayati kerinduan yang telah lama dipendam Sejak hari itu Sahabat Bilal tidak pernah mengumandangkan azan lagi Sahabat beriman Begitu besar rasa cinta penduduk Madinah pada Rasulullah SAW Sehingga cukup disebut namanya saja Dalam lapas azan bisa mengobati rasa rindu pada Rasulullah SAW Apakah kita juga merasakan hal yang sama ketika azan dikumandangkan? Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh